Oke kawan-kawan, seperti yang kita ketahui, Indonesia berhasil mengamankan satu mendali perunggu Olimpiade dari Antoni Ginteng yang bermain di sektor Tunggal Putra. Prestasi ini patut kita apresiasi karena sektor Tunggal Putra sendiri terakhir mempersembahkan mendali saat Olimpiade Athena 2004 yang kala itu diperkuat oleh Taufik dan Sony. Nah si Antoni Ginteng ini mulai menambahkan prestasi setelah menjuarai Indonesia Master 2018, Cina Open 2018 dan menjadi Raja Runner Up di sepanjang 2019. Dirinya tampil pede bersama dua Tunggal Putra lainnya yaitu Jonathan Christy dan Ihsan Maulana Mustafa. Ketiganya pun dikenal sangat akrab dan sangat dekat, bahkan saking dekatnya mereka tuh gak segan menunjukkan kedekatan satu sama lain dengan mengunggah momen-momen menarik di akun sosial medianya masing-masing. Namun sayangnya di tahun 2019 kemesraan ketiganya harus terhenti saat si Ihsan memutuskan mengundurkan diri dari pelatnas di usianya yang baru menginjak 23 tahun karena merasa gagal dan kurang mampu bersaing dengan adik tingkatnya. Padahal jika kita tengok sedikit ke belakang, Ihsan ini merupakan salah satu pemain potensial Tunggal Putra Indonesia yang sempat dijuluki The Next Big Thing oleh salah satu pelatih badminton Indonesia. Jadi, setelah Ihsan ini bergabung dengan PB Jarum pada tahun 2010, Ihsan berhasil menembus pelatnas dua tahun berikutnya setelah dirinya menjuarai kejuaraan nasional. Di pelatnas sendiri, Ihsan berhasil menyarbet perunggu di World Junior Championship 2013 dan berhasil menjadi pemain termuda Indonesia di Squad Thomas Cup 2014. Setelah di sesi simulasi, Ihsan berhasil mengalahkan seniornya Sonny Dukuncorot 2 set langsung. Di tahun 2015 sendiri, Ihsan juga terpilih menjadi bagian Squad Sudirman Cup Padminton Indonesia yang kala itu berhasil meruput peruhu. Dan di ajang SEA Games 2015 inilah Ihsan yang kala itu turun di partai penentu berhasil mengalahkan Tunggal Putra Thailand, Supanyu A.P.D.Sama dengan skor 22-21, 21-16, dan 21-9. Dan dua tahun berselang di ajang SEA Games 2017, hal serupa kembali diulang sama Ihsan Maulana. Dimana kali ini dunia berhasil mengalahkan Lejizia dan memastikan Indonesia kembali menyatet medan emas di sektor bergu. Namun, sayangnya, catatan positif Ihsan di sektor bergu tidak diikuti ketika dirinya bermain individu. Ihsan tercatat hanya sekali memenangkan kejuaraan Super Series. Itu saja Indonesia Master 2018 yang bernilai Super 100. Selainnya, Ihsan hanya berhasil menjadi runner-up di ajang seperti Dutch Open 2014, Thailand Open 2015, dan Mao Chao Open 2017. Oh iya, buat kan Magista yang belum ikutan giveaway, kalian bisa klik linknya nanti aku kasih di kolom deskripsi. Terus, aku disini juga mau ngasih tahu kalau Hikwa Indonesia baru saja launching shuttlecock terbaru mereka yang diberi nama Hikwa 3-in-1. Nah, kelebihan dari shuttlecock ini adalah sudah memiliki teknologi Hybrid 3-in-1 yang diklaim sama Hikwa memiliki gabus kepala yang lebih bagus, plastik atau kerangka shuttlecock yang lebih awet, dan bulu angsa yang lebih stabil. Dan harganya juga cukup terjangkau lah buat kantong pemain-pemain kayak kita ini. So, buat kawan Magista yang penasaran dengan shuttlecock ini, nanti aku kasih linknya di kolom deskripsi juga ya guys. Oke, kita lanjut ke kisah Ihsan Maulana Mustafa. Pamor Ihsan Maulana pun semakin meredup ketika di tahun 2018, saat para sahabat terbaiknya ini mulai menghiasi podium juara. Seperti Jojo yang menjuarai ASEAN GAME 2018, terus Ginting yang menjuarai kejuaraan Super Seribu di tahun yang sama, membuat Ihsan akhirnya memilih jalan ninjanya dengan keluar dari pelatnas dan kembali ke PP Jarum untuk mematapkan diri sebagai pemain profesional. Keputusan tersebut jelas menuai banyak pro dan kontra hingga sempat trending di sosial media. Namun, belum juga selesai tentang berita kebergian Ihsan dari pelatnas, publik kembali digegerkan dengan fakta bahwa Ihsan sudah menikah dengan seorang wanita. Fakta ini terkuat setelah Ihsan memposting ucapan selamat ulang tahun untuk istrinya tersebut, yang disambut dengan banjir ucapan selamat dan doa untuk Ihsan dan untuk istrinya. Saat ini, Ihsan masih aktif berlatih di PP Jarum dan penampilan terakhirnya adalah kalau nggak salah tuh di Spine Master Mei 2021 kemarin, di mana waktu itu Ihsan harus terhenti setelah kalah dari saudaranya Cesar Ustavito. Ihsan juga saat ini melebarkan sayapnya untuk membuka les privat bulu tangkis yang telah akan Ihsan kembangkan menjadi sebuah klub bulu tangkis miliknya sendiri. Lantas, kira-kira apakah Ihsan Maulana Mustafa mampu kembali ke performa terbaiknya? Atau si Ihsan ini malah mampu menciptakan bibit-bibit baru dari kelas privatnya? Like jika kalian suka dengan video ini atau komen jika kalian punya pendapat lain tentang konten kali ini. Jangan lupa juga follow Instagram kita di atmakistat8.id dan pastinya terus berkarya.